Sebelumnya, maaf aku tidak pernah bisa menjadi seperti yang kamu mau. Dan aku pun sadar, aku tidak layak untuk hatimu. Di sana ruangnya tidak sangat senja di ujung kota. Sebuah ruang yang penuh dengan angan-angan. Anganku ingin bisa singgah di sana, dengan nyaman dan tanpa rasa takut untuk bahagia. Ya, di hatimu itu, ruangnya sudah penuh. Aku tidak bisa menyesuaikan diri. Tepatnya, aku tidak layak untuk menempati rumahmu. Aku sudah lelah berkunjung dan disuguhkan kopi setiap hari. Selalu saja ada senyum dan tawa yang kau beri sembari duduk untuk menemani. Kini, senyummu sudah sulit hilang dari ingatan. Bekasnya masih hangat tersimpan. Aku tahu, kedatanganmu waktu itu untuk kembali menghilang. Aku tahu, semua senja yang kau tawarkan, sebentar lagi akan hilang kebiruan lalu hitam menggelap. Tidakkah aku pernah bilang? Aku tidak bisa dipilih. Sementara kau bingung mencari jawaban, sementara itu aku diam lalu mencoba melupakan. Aku ini bukan untuk dipilih. Kalau toh takdir memang harus mengantarmu jauh berkelana di tempat lain, aku tidak bisa menghalangi itu semua. Pergimu adalah untuk bahagiamu. Jangan pikirkan lagi aku. Langkahku akan tetap tegar tanpa senyummu lagi. Jiwaku masih bertahan meski separuh sayapku pergi. Entah bagaimana nanti aku mengobatinya. Yang jelas, aku tidak berniat membuatmu menangis malam itu. Kau memang harus memilih. Juga aku tidak suka ditunda terlalu lama lagi. Aku harus tetap hidup. Duniaku masih panjang. Dan bahagia masih harus aku perjuangkan sendiri. Pergilah. Aku bukan pilihan yang tepat untukmu. Aku ini sadar. Kita berdua mungkin tidak layak bersama. Kembali saja nanti. Suatu saat dengan kekasih barumu. Semoga aku bisa mengenalnya dengan baik. Semoga saja tidak ada lagi sosok aku dalam ingatanmu. Terima kasih dan maaf sudah merepotkan hatimu selama ini. Aku akan hilang sejauh mungkin. Agar tangismu cepat reda dan kembali tersenyum dengan mataharimu yang baru. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.